Berikutnya Saudara, putusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terus menuai sorotan. Bakal Capres Ganjar Pranowo lewat akun Instagramnya mengkritisi aturan soal batas usia Capres-Cawapres yang syarat pelanggaran etik. Dalam video tersebut, Ganjar mempertanyakan soal bagaimana pertanggung jawaban secara hukum terkait aturan yang diputuskan dengan begitu banyak pelanggaran etik berat. Ganjar mengajak semua pihak bersuara karena menurutnya diam bukan pilihan. Sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos. Apa ada bentuk pertanggung jawabannya kepada rakyat secara hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Terima kasih telah menonton!